Kini giliran penyanyi Ayu Ting Ting yang dikabarkan terseret kasus dugaan mempromosikan judi online. Terdengar nama Ayu Ting Ting disebut terlibat dugaan promosi judi online membuat sang ayah Abdul Rojak angkat bicara. Menurut Abdul Rojak tidak mungkin Ayu Ting Ting terlibat promosikan judi online. Pasalnya ia sangat mengetahui apabila anaknya hanya bekerja saja. Abdul Rojak menegaskan dirinya sangat mengetahui tiap hari kegiatan sang anak dimulai dari rumah hingga kerja dan sampai pulang lagi ke rumah. Abdul Rojak menegaskan untuk jadwal kegiatan kerja Ayu Ting Ting semua di handle manajemen anaknya dan berjalan dengan baik. Abdul Rojak mengaku sangat bersyukur memiliki seorang anak seperti Ayu Ting Ting yang sangat peduli dan sayang serta berbakti kepada orang tua. Diketahui tidak hanya nama Ayu Ting Ting namun juga ada Wulan Guritno dan 26 inisial artis ikut terlibat mempromosikan judi online lewat situs. Bahkan Wulan Guritno sudah dipanggil baris krim Paul Ryu untuk dimintai keterangan soal judi online tersebut. Namun kuasa hukum Wulan Guritno meminta ditunda. 26 inisial artis yang diduga ikut terseret promosikan judi online ini mulai dari pemain film, komedian hingga penyanyi. Para artis ini mempromosikan judi online mulai dari tahun 2017 hingga 2023. Para artis yang diduga ikut terlibat promosikan judi online yakni inisial WG, FP, DP, YL, DD, OL, DC, AL, GD, DC, BW, AM, AM, NM, CV, GY, CC, CH, TM, S, KO, HH, AL, GI, AT, dan ZG. Dari inisial yang disebutkan ada dua penyanyi dangdut berinisial AT dan ZG. Diduga artis AT ini adalah Ayu Tingting. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia Jainul Arifin mengungkapkan dari sejumlah inisial artis tersebut yang sudah terungkap inisialnya adalah WG atau Wulan Guritno. Dikatakan Jainul Arifin para artis yang diduga mempromosikan judi online ini telah meraup keuntungan sampai ratusan juta rupiah. Pasalnya, para artis tersebut membuat konten video judi online dengan durasi waktu minimal rata-rata tidak sampai dari satu menit.